Di bulan September kemarin, dunia transportasi laut Indonesia kembali mengalami beberapa tragedi dengan tenggelamnya beberapa kapal penumpang yang menewaskan belasan orang penumpangnya. Sementara itu, dalam catatan sejarah, beberapa kapal penumpang lainnya di dunia juga pernah mengalami kecelakaan yang menewaskan hingga ribuan orang, seperti kapal Titanic yang tenggelam pada 14 April 1912 hingga menewaskan lebih dari 1.500 orang. Dan KMP Tampomas II milik Indonesia yang tenggelam pada 27 Januari 1981 hingga menewaskan 431 orang. Dari sekian banyak kecelakaan kapal laut yang tragis dan menelan banyak korban, berikut on the spot merangkumnya dalam 7 kecelakaan kapal laut terbesar di dunia. Dan kecelakaan kapal laut terbesar yang pertama adalah kecelakaan kapal feri Donapas. Pada tanggal 20 Desember 1987, saat kapal Donapas melakukan perjalanan di Filipina, kapal Donapas bertabrakan dengan kapal tanker Vector yang sedang membawa 8.800 barel minyak tepat di Selat Tablas. Muatan dari kapal tanker itu langsung terbakar dan menyambar kapal Donapas. Keragang nasi api, kapal Donapas yang sebenarnya hanya berkapasitas maksimum 1.500 orang tersebut, langsung tenggelam dan menewaskan 4.375 orang hanya dalam waktu beberapa menit saja. Sementara itu, 21 orang sempat melamatkan diri dengan berang menjauhi kapal karena tidak ada waktu untuk menurunkan sekoci penyelamat. Menurut penelidikan, kru kapal tidak dapat memenuhi standar keamanan dan ternyata izin pengoperasian kapal sudah habis. Hingga saat ini, musibah kecelakaan Donapas merupakan kejadian kecelakaan laut terbunuk dalam sejarah. Kecelakaan lainnya juga dialami kapal Ferry MS Estonia pada tanggal 28 September 1994 saat berlayar menyeberangi Laut Baltik dalam perjalanannya dari Terlin, Estonia menuju Stockholm, Sweden. Tragedi berawal dari terlepasnya Bofisor, yaitu bagian ujung kapal yang dapat dibuka tutup untuk masuknya barang atau kendaraan ke dalam kapal. Kondisi tersebut membuat badan MS Estonia miring ke kanan. Namun prosedur menurunkan sekoci penyelamat baru mulai dilakukan beberapa lama kemudian, sementara kapal sudah miring sekitar 30 derajat hingga tidak mungkin dapat berjalan di dalam tubuh kapal. Pesan May Day yang dikirimkan awak kapal pun ternyata tidak sesuai dengan standar internasional. Karena kehabisan tenaga, posisi kapal menjadi sulit diketahui dan memperlambat upaya penyelamatan. Akhirnya dari total 989 penumpang dan awak kapal, hanya 137 orang yang bisa diselamatkan. Pada tanggal 28 Mei 1914, kapal RMS Empress of Ireland, kapal penumpang lintas samudera berangkat dari Kanada menuju Inggris dengan mengangkut 1.477 penumpang dan awak kapal. Saat melewati terusan Quebec, kapal dihadang kabutebal, lalu ditabrak kapal Storstad milik Norwegia. Bagian kanan lambung kapal pun mengalami kerusakan parah. Sementara kapal Storstad sendiri tidak tenggelam, namun Empress of Ireland langsung dipenuhi air. Dan kapal pun terbalik lalu tenggelam hanya dalam waktu 14 menit dengan menewaskan 1.012 penumpang dan awaknya. Selanjutnya adalah kecelakaan ledakan kapal penumpang Sultana. Peristiwa yang tercatat sebagai tragedi terburuk dalam dunia maritim Amerika Serikat ini diperkirakan telah melewaskan 1.800 orang dari 2.400 penumpang. Dimana sebagian besar penumpang merupakan bekas tahanan dari pasukan konfederasi yang akan dikirim kembali ke rumah mereka. Penyebab tragedi yang terjadi pada tanggal 27 April 1865 itu adalah meledaknya salah satu dari empat tungku pemanas. Ledakan diakibatkan kebocoran dan kurangnya perawatan dari tungku pemanas. Dan ledakan itu menyebabkan hancurnya separuh badan kapal, lalu batu bara panas yang berterbangan membakar habis sisa badan kapal. Pada 26 September 2002 lalu, MV Lejola, kapal feri penumpang milik pemerintah Senegal, tenggelam di dekat pantai wilayah Gambia. Satu jam sebelum tragedi, para penumpang yang berjumlah hampir 2.000 orang, padahal kapasitas maksimum hanya 580 orang itu sedang asyik berpesta. Lalu sekitar pukul 11 malam, saat kapal mulai memasuki wilayah badai di Laut Gambia, ombak besar dan angin tincang menerjang yang kemudian menenggelamkan kapal hanya dalam waktu 5 menit. Para penumpang dan muatannya pun terhempas ke tengah lautan. Dalam kecelakaan itu, 25 orang penumpang dari ribuan orang berhasil selamat karena sempat nurunkan satu sekoci. Selanjutnya adalah kecelakaan kapal Mont Blanc yang meledak pada tanggal 6 Desember 1917. Kapal kargo milik Perancis yang sedang membawa muatan mesiu dan bahan peledak untuk militer itu tetabrak kapal Norwegia, yaitu De Neros, di salah satu pelabuhan di kota Halifax, Kanada. Ledakan dasyat tersebut melewaskan hampir 2.000 orang dan 9.000 orang terluka karena serpihan, api, dan runtuhnya bangunan-bangunan di radius 2 km dari lokasi kejadian. Hingga saat ini ledakan tersebut masih memegang rekor sebagai ledakan konvensional terbesar yang dihasilkan manusia. Sangking hebatnya, efek ledakan tersebut sampai menimbulkan gelombang tsunami. Kecelakaan kapal laut terbesar yang ketujuh adalah kecelakaan kapal penumpang SS Eastland. Pada tanggal 24 Juli 1915, kapal ini digunakan 2.752 orang pegawai Chicago Western Electric Company untuk berlibur ke Michigan City, Indiana. Sayangnya, saat itu SS Eastland mengangkut terlalu banyak sekoci penyelamat di bagian atas kapal, yang membuat kapal ini menjadi tidak stabil. Beberapa saat kemudian, kapal tiba-tiba miring ke kiri, lalu terguling dan tenggelam sedalam 20 kaki di bawah permukaan air. Meskipun segera dilakukan operasi penyelamatan oleh kapal Kenosha, namun ratusan orang telah tertimpa furnitur berat seperti piano, rak buku, dan meja sehingga terperangkap di bawah air. 841 penumpang dan 4 orang kru kapal akhirnya tewas dalam musibah ini. Pemirsa itulah 7 kecelakaan kapal terbesar yang pernah terjadi di dunia, yang telah menelan ratusan hingga ribuan korban jiwa versi on the spot.